ini dia casingnya taraaa wuhuhuhuh oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel so terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan alhamdulillah dazzarakatum ulaqairoa muggi muggi allah bareng amat selamat ancar barokah oke guys jadi untuk video kali ini aku tuh excited ya karena apa? karena disini aku tuh mau unboxing ini dimana unboxing ini tuh wah apa ya guys ya? jadi ini tuh bukan sesuatu casing yang aku hidami di kamen sejak dulu ya cuman casing ini tuh aku pengen sejak aku beli iphone 12 pro ini dan susah banget dapetnya guys jadi oke langsung aja aku liatkan tokonya ya jadi disini aku dapetnya itu di tokopedia case iphone ringgit nah 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 guys ini loh jadi aku tuh dari dulu nah ini loh pengen banget bisa dapetin casing yang ini yang xing loh guys yang xing loh tapi selalu kehabisan insyaallah kalau kalian gak percaya coba kalian cari sendiri iphone 12 pro case ringgit yang x jadi yang ada di set x nya itu guys nah jadi ceritanya aku lagi jadi ceritanya aku lagi iseng iseng seperti biasa gitu kan cari casing-casing premium di tokopedia yang bekas jadi aku ketik iphone 12 pro ya kan seperti ini kemudian kemudian aku filternya aku pilih yang terbaru eh sorry aku pilih yang terbaru kemudian aku pilih yang bekas kemudian aku tampilkan barang nah jadi otomatis disini tuh banyak casing-casing yang bekas-bekas dan kadang ada casing-casing yang merek guys kayak ini ada slap letter dengan harga 300 ada castify juga jadi disini tuh casing-casing bekas tapi yang premium-premium gitu guys nah kemudian ketika aku iseng-iseng nyari beberapa hari tiba-tiba dapet casing yang aku udah minamkan gitu guys yaitu castify eh casing ringga ini jadi tidak cuma lebar langsung aja kita buka casingnya jadi disini sekalian aku coba nih pisau baru ku nih guys pisau baru yang kemarin aku unboxing beli online jadi kita uh guys tanjeng cuy jadi dia agak pelan-pelan ya guys khawatirnya nanti merusak 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 casing bagian nih kardus dari casingnya sendiri karena ini tuh dia jualnya full set alias eh ada kardus bawaan dari casing ketika dia berisi safety guys ada beberapa nah kan coba kalo aku terlalu tajem gini wah bisa kena itunya guys wuh excited banget nah 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 wuh jadi ini juga alasan aku akhirnya untuk menunda lagi menunda lagi untuk upgrade iphone deh karena pengen upgrade iphone tapi karena aku dapet casingnya udah mantu jadi tertunda lagi ini dia casingnya taraaa wuhuhuhuhu finally dan ini kata orangnya tuh like new guys karena pemakaian singkat gitu ketika dia udah beli terus dia ganti hp case ringke onyx for iphone 12 and 12 pro jadi seperti biasa jadi seperti biasa kalo semisal iphone 12 pro itu kalo casingnya bolong seperti ini itu bisa dipake di iphone 12 maupun 12 pro jadi packagingnya seperti biasa packagingnya tuh premium kayak plastik biasa gitu di sini tuh kayak ya plastik cuma dia agak premium gitu agak tebel kemudian belakangnya ada keterangannya 360 teknologi segera military grade kulit lainnya dan sebagainya terus depannya ada onyx surface design iPhone 12 pro langsung aja kita buka gimana ya segelanya dan ini kayak masih segelan semua lu gak tau sih ini bekas apa baru ya ini bener-bener aku second leg ini udah padahal dia keterangannya disitu bekas loh tapi ini mah ini mah ini mah baru cuy asli no no sticker onyx nya loh masih ada loh ini onyx sticker bukan suasti biasa cuy jangan kali tak lepas emang lah coba lagi nih emcegelnya oh gak ada udah wuuuh cantep sekali cuy kalau premium case mah gitu ya materialnya tuh enak jadi belakang ini full soft case guys full soft case dan tombol-tombolnya itu terpisah jadi kayak kayak plastik gitu terpisah dari casingnya jadi kalau dipakai pasti klik banget ini lubangnya full terus belakangnya ada ring ke onyx ultimate military ini desain x nya ini loh ya aku cari-cari dari dulu ini tuh kayak ada lebihan gitu bagian belakangnya pokoknya guys aku nanti kita pakai casing yang aku suka ya kan meskipun kesannya tipis tapi dia itu tetap safety guys jadi kita pasang masanya gampang banget karena ini tuh full soft case jadi gampang gak harus dari atas maupun dari bawah no lihat ya jadi ini tuh keren banget guys aku tuh tidak bisa berkata-kata lagi tombolnya tuh kliki tuh enak banget terus bagian silent buttonnya juga enak nah ini guys terutama di sini ketika kalian beli casing pastikan bagian layar dan casingnya tuh melebih jadi casingnya tuh melebih dari layarnya jadi ketika kalian menjatuhkannya wuh itu dia yang langsung bersentuhan itu casingnya bukan layar jadi dipastikan aman kayak ini kamera juga kameranya juga melebih ya toh jadi kameranya tuh masih di dalamnya kayak gini guys ya kurang lebih seperti itu casing mantap sekali buat iphone 12 pro dari ring ke fosyen is mata yang 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 yang